Generasi terburuk adalah sebutan untuk 12 bacak laut yang memiliki reputasi akan keberanian, tindakannya, dan kerusakan yang dibuatnya. Mereka memiliki bonti di atas 100 juta beri sebelum masa time skip. Sebagai bacak laut, tentunya mereka memiliki sebuah kapal yang tangguh untuk mengarungi ganasnya lautan di One Piece. Dan inilah deretan kapal-kapal para generasi terburuk. Pertama ada kapal Thousand Sunny milik bacak laut Topi Jerami. Di atas kapal ini ada dua generasi terburuk, yaitu Sang Kapten Monkey D. Luffy dan Roro Noah Zoro. Thousand Sunny merupakan kapal pengganti Going Mary yang sudah tidak dapat melanjutkan perjalanannya semenjak menyelamatkan krunya dari NIS Lobby. Nama Thousand Sunny diberikan oleh Iceberg. Kapal ini terbuat dari bahan kayu kualitas terbaik, langka, dan termahal yang dikenal sebagai kayu pohon harta Adam. Dibuat oleh Iceberg, Frankie, dan beberapa tukang kapal dari Galeila Company. Kapal ini terinspirasi oleh kapal Oro Jackson milik Raja Bajak Laut Gold D. Roger. Kedua adalah Victoria Pang, kapal milik Bajak Laut Kit dengan Kapten Kit sebagai Kapten Kapal. Di kapal ini ada dua generasi terburuk, yaitu Kapten Kit dan Killer. Victoria merupakan nama seorang gadis di tempat tinggal Kit dan Killer. Victoria adalah cinta pertama Kit dan Killer, namun Victoria dibunuh oleh geng yang menguasai pulau di mana Kit dan Killer tinggal. Kit membalas dendam, nama Victoria digunakan untuk mengenang teman masa lalu dan cinta pertama Kit dan Killer. Ketiga adalah Polar Tank, kapal milik Bajak Laut Hati dengan Trafalgar Laut sebagai Kapten Kapal. Kapal ini didominasi warna kuning dan merupakan kapal Bajak Laut yang bertipe kapal selam. Kapal ini memiliki kemampuan berlayar di permukaan air laut, namun spesialisnya adalah pergerakan di bawah air laut karena memang adalah kapal selam. Keempat adalah Nostra Castello, kapal milik Bajak Laut Fire Tank dengan Kapone GmbG sebagai Kapten Kapal. Kapal ini diketahui hancur saat insiden Luffy membuat kekacauan di wilayah Big Mom. Kelima adalah Groot D. Dolp, kapal milik Bajak Laut Hawkins dengan Basil Hawkins sebagai Kapten Kapal. Kapal ini banyak berornamen boneka jerami yang menunjukkan kemampuan sang Kaptennya. Keenam adalah Saber of Sebex, kapal milik Kurohige. Nama Sebex adalah nama Kapten Bajak Laut Rocks yang melegenda Rocks di Sebex. Belum dijelaskan ada hubungan apa Kurohige dengan Kapten atau Bajak Laut Rocks, sehingga menamai kapalnya dengan nama Saber of Sebex. Ketujuh adalah Jewelry Margarita, kapal milik Bajak Laut Boni dengan Jewelry Boni sebagai Kapten. Kapal dengan banyak ornamen makanan dan buah-buahan. Kedelapan adalah Stay Tune, kapal milik Bajak Laut On Air dengan Scratchmen Apu sebagai Kapten Kapal. Kapal dengan banyak ornamen alat musik seperti kemampuan Kaptennya yang berhubungan dengan alat musik. Kesembilan adalah Liberal Hinn, kapal Bajak Laut Track dengan Dias Track sebagai Kapten Kapal. Kapal ini mirip seperti kapal Angkatan Laut yang dimodifikasi ulang. Bukan hal yang mengherankan, karena Dias Track adalah mantan perwira Angkatan Laut yang menjadi Bajak Laut. Walaupun pada akhirnya di Wano, diketahui Dias Track masih menjabat sebagai perwira Angkatan Laut, menjabat sebagai Kapten Organisasi SWORD. Kesepuluh adalah Hanjo Maru, kapal Bajak Laut Fallen Mong dengan Uroji sebagai Kapten Kapal. Kapal ini memiliki kuil di atasnya. Itulah nama-nama kapal milik generasi terburuk kalau kalian ada kesempatan. Mana kapal yang ingin kalian pilih untuk dinaiki? Drop di kolom komentar ya. Terima kasih.